Halo Sobat Poneo ID Adap makan pada umumnya dilakukan di meja makan Yang berada di ruang keluarga atau ruang makan Nah bagaimana jika makan dilakukan di kamar tidur? Berdasarkan mitos yang beredar luas di masyarakat Bahwa makan di dalam kamar akan mendapatkan jodoh pemalas Kira-kira menurut kalian mitos atau fakta? Yuk kita bahas di video kali ini Namun sebelum kita bahas, klik tombol subscribe terlebih dahulu Untuk mengetahui video menarik lainnya dari channel Poneo ID Kehidupan masyarakat Indonesia memang sangat dekat dengan mitos Banyak sekali mitos yang beredar sampai sekarang masih dipertanyakan kebenarannya Salah satunya adalah larangan makan di dalam kamar Orang zaman dahulu percaya jika kita makan di kamar akan mendapatkan jodoh pemalas Mitos ini sering terdengar di masyarakat Indonesia khususnya di Jawa Namun hingga kini masih banyak orang yang mempercayai hal itu Alasan ditolaknya makan di kamar sebenarnya untuk menghindari makanan jatuh ke tempat tidur Hal itu tentu saja membuat kasur menjadi kotor dan bisa mendatangkan serangga Setelah makan, biasanya seseorang akan timbul rasa kantuk Jika kita selesai makan di kamar, pasti akan langsung mencari posisi enak untuk tidur Nah, dari situlah muncul mitos makan di kamar akan mendapatkan jodoh pemalas Berbeda dengan pandangan Islam terkait orang yang makan di kamar tidur Dikutip dari tribunlampung.co.id, MUI Lampung, Kiai Haji Munawir memberikan tanggapan mengenai hal tersebut Dilarang jika melanggar etika, kami terangkan bahwa ada beberapa tatak ramah dalam makan Satu di antaranya, disugunahkan untuk berdoa sebelum dan sesudah makan Sedangkan mengenai tempat makan, aturan yang secara tegas mengatur tidak ada Hanya saja ada beberapa rambu-rambu etika yang harus dijaga Satu di antaranya, tidak makan di tempat umum atau terbuka yang semestinya tidak digunakan sebagai tempat makan Tidak makan di jalan atau sambil jalan-jalan Dan tidak makan sambil bicara dan sambil tiduran Maka jika ada orang yang menanyakan bagaimana hukum makan di kamar Atau tempat tidur, hukum makan tersebut diperbolehkan Karena larangan dalam hal itu tidak ada Tetapi jika makan di tempat tidur tersebut melanggar etika, hal tersebut juga dilarang Ada sebuah hoidah fikih yang menyatakan Adatul mohakomah Artinya adalah adat kebiasaan sebuah masyarakat mempunyai aturan makan di kamar Tidak diperbolehkan aturan tersebut, harus juga diikuti Nah, dapat ditarik kesimpulan bahwa makan di kamar dalam hukum Islam diperbolehkan Karena tidak ada larangan untuk hal itu Namun juga tidak dianjurkan Makan di tempat tidur atau kamar juga berdampak buruk pada kesehatan kita Karena dapat mempengaruhi kualitas tidur Spray jadi sarang bakteri Akan mudah mengantuk dan mengundang serangga Nah, itu tadi penjelasan mitos tentang makan di dalam kamar atau tempat tidur Semoga menambah wawasan kalian Dan terima kasih sudah menonton Jangan lupa untuk klik tombol subscribe Untuk berlangganan video dari Ponyo ID Jangan lupa untuk klik tombol subscribe Terima kasih sudah menonton Jangan lupa untuk klik tombol subscribe Terima kasih sudah menonton